Ea merosotnya prestasi Indonesia di kancah SEA Games, mendapat perhatian banyak kalangan. Apalagi prestasi Indonesia kali ini justru menjadi yang terburuk. Tak ayal tuntutan agar mainpora mundur pun mulai dihembuskan berbagai pihak. Prestasi olahraga Indonesia yang kian meredup usai menuai hasil buruk di ajang SEA Games 2015 menyisakan berbagai pekerjaan rumah bagi pemerintah. Seperti yang dikeluhkan para atlet. Semua itu akibat buruknya koordinasi yang dilakukan pemerintah dengan pemangku kepentingan serta panjangnya birokrasi di dunia olahraga. Jadi proses pengajuan dari proposal yang disimpan oleh PP berlama-lama karena harus mengikuti alur yang sedemikian panjang. Begitu juga proses pengadaan peralatan perlengkapan. Manajemen ini juga menjadi hambatan prestasi karena selama ini kita tahu banyak sekali pengurus olahraga daripada atlet atau tumpang tindir konipusat dengan mainpora harus diakhiri karena ini terlalu banyak orang yang digaji. Banyaknya bahan evaluasi usai pagelaran SEA Games Singapura menjadi potret ketidakseriusan pemerintah menangani olahraga di Indonesia. Tuntutan mundur pun langsung dilontarkan berbagai kalangan. Kalau saya jadi mainpora, saya mundur. Saya kira sebagai orang yang berjiwa besar, mengaculah kepada yang benar. Yang penting kita bekerja, bekerja, bekerja. Dan saya lihat performa kabinet dari PKP sudah film semua. Memang di Republik ini tradisi mundur dari jabatan tidak begitu diminati. Tetapi kalau mau berkaca bisa melihat ke luar negeri. Menteri olahraga Polandia misalnya yang terpaksa mundur dari jabatannya hanya karena stadion nasional di Warsawa kebanjiran. Logikanya warga Polandia merasa kalau menjaga satu stadion saja sang menteri tidak mampu, bagaimana menjaga dunia olahraga Polandia yang lebih besar? Jadi akankah Pak Menteri mau mundur? Atau memang harus dimundurkan? Tim Liputan MNC Media melaporkan.